Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Nah hari ini Senin 16 November 2020, Bumi Kita Program akan memberikan sahabat Green berbagai informasi dari lokal yaitu kita punya dari Riau dan NTT dan isu nasional dari Hutan Papua dan juga Lapan, internasional dari BBC, Oceana dan juga Guardian. So let's start the first news with the local one, kita punya dari Riau melestarikan hiu gergaji untuk keberlangsungan ekosistem. Nah dilansir dari mungabay.co.id sahabat Green, sejak tahun 2007 lalu perlindungan penuh sudah diberikan kepada ikan pari gergaji atau disebut juga dengan Prestige SPP yang salah satu habitatnya ada di perairan Indonesia. Nah perlindungan penuh diberikan oleh lembaga konservasi internasional seperti IUCN dan CITES. So upaya dari melestarikan ikan ini yang masuk dalam kelompok hiu menjadi pekerjaan yang tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia maupun para pelestari lingkungan. Nah hal ini biasanya penyebabnya karena sampai sekarang pemahaman bahwa ikan tersebut sudah terancam punah belum sepenuhnya muncul dari masyarakat sendiri. Dan akibatnya sahabat Green, pari gergaji seringkali masih ditangkap tidak sengaja atau by catch oleh nelayan ataupun terjadi pemotongan bagian gergaji di atas kepala ikan tersebut. Selain itu juga sahabat Green, nelayan juga masih enggan terbuka untuk diberikan informasi karena mereka takut dengan status hukum dari satwa laut tersebut. Dan selain itu pari gergaji masih menghadapi tantangan yaitu karena sampai sekarang kegiatan riset yang dilaksanakan di Indonesia masih sangat terbatas. Dan minimnya anggaran untuk melaksanakan riset, aktivitas dan penangkapan ikan secara ilegal yang mana tidak terlaporkan dan tidak sesuai dengan regulasi dari IUF sendiri. Nah sahabat Green bisa banget nih cek informasi selengkapnya di mungabay.co.id So we will come back again after a great song that we have. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond The Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond The Limit. Hey sahabat Green, now you're still listening Green Radio Line bersama saya Livia Collins di program Bumi Kita. Yang menemani sahabat Green setiap Senin, Rabu dan juga Sabtu dari jam 7 sampai dengan jam 9 pagi. Selanjutnya kita masih punya informasi dari lokal sahabat Green dilansir dari mungabay.co.id tentang Labuan Bajo NTT ini. Kondisi industri pariwisata selam di Taman Nasional Komodo. Nah sejak tahun 2013 sendiri sahabat Green kunjungan wisatawan Nusantara ke Taman Nasional Komodo atau kita singkat juga dengan TNK Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat NTT mulai meningkat dan mengubah pola high season dan low season serta tujuan wisatawan. Nah memang kalau kita lihat kembali ada kesenjangan dari sumber daya informasi di antara para pelaku industri selam dari TNK Labuan Bajo di mana terdapat sebuah sistem jaringan yang melibatkan banyak aktor dan ada aktor-aktor yang tertentu yang menguasai sekelompok informasi yang tidak dibagikan. Dan titik-titik selam yang eksotik di beberapa wilayah dimiliki broker dan proporsinya tidak berimbang antara masyarakat lokal, masyarakat Indonesia dan juga warga asing yang mana sahabat Green harus ada transformasi secara bertahap terkait penguasaan aneka sumber daya termasuk penguasaan informasi dari wisata selam Labuan Bajo ini. Nah di areal TNK ada lebih dari 60 dive spot dan kebanyakan wisatawan yang datang menyelam dipandu oleh dive dari luar Labuan Bajo yang tidak mengetahui kondisi alam bawah lautnya sehingga sering menyebabkan kerusakan pada karang yang ada di Labuan Bajo ini sendiri. Dan kalau kita berkata tentang Labuan Bajo mungkin sahabat Green pernah atau menonton dan mau ke sana nih dari Youtube yang ada dari para Youtuber dan juga selebgram-selebgram yang pergi ke Labuan Bajo. Nah penting juga nih sahabat Green untuk kita melihat lingkungan yang ada di sana di saat berwisatawan dan juga mengetahui informasi yang lebih dalam nih tentang lingkungan dan apa nih yang bisa kita lakukan terhadap tempat yang kita kunjungi ini sendiri. Nah sahabat Green kita masih punya informasi dari nasional dan internasional tentunya. So stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera Kementerian Negeri Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus berfada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya kena karunai hati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan riau huas asap, riau hijau yang bermarwah. Salam Tandu! Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai, sekarang Anda masih mendengarkan Green Radio Line bersama saya, Livia Collins, di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat green sampai dengan jam 9 di pagi ini. Nah, selanjutnya kita punya informasi dari Nasional Sahabat Green, yang dilansir dari Greenpeace Indonesia tentang hutan Papua yang seluas hampir kota Seoul dihancurkan dan secara sengaja dibakar demi ekspansi perkebunan kelapa sawit. Nah, memang hutan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat adat di Papua secara turun-temurun, yang mana kini menjadi garda terdepan perluasan dari bisnis perusahaan kelapa sawit. Nah, Greenpeace Indonesia berhasil menginvestigasi bersama Greenpeace International dan Forensic Architecture dengan memanfaatkan data satelit temuan fakta ada hutan. Papua yang seluas hampir kota Seoul telah dibuka dan sengaja dibakar untuk ekspansi perkebunan kelapa sawit milik sebuah perusahaan Korea Indonesia. Nah, dan juga sahabat Green dilansir dari Greenpeace sendiri, hal ini terjadi karena perusahaan ini sendiri konglomerasi di Papua yang mana menguasai sebanyak lahan yang dikuasai oleh perusahaan Korindo ini terlebih banyak daripada konglomerasi lainnya yang ada di Papua. Dan perusahaan ini telah membuka hutan Papua lebih dari 57.000 hektare atau hampir seluas kota Seoul yang kita sebutkan tadi, ibu kota dari Korea Selatan sendiri. Dan kita masih punya informasi lebih lanjut nih tentang bagaimana nih tentang ekspansi ini sendiri dan situasi di Papua sekarang. Nah, sahabat Green kita akan balik lagi setelah lagu-lagu yang menarik ini tentunya. So, stay tuned in Green Radio Line, Beyond The Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond The Limit. Hey, sahabat Green, balik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di pagi Senin ini. Nah, selanjutnya kita masih punya informasi yang dilansir dari Greenpeace tadi nih, sahabat Green. Greenpeace meminta pemerintah untuk mempertanggungjawabkan apa yang perusahaan dari Korindo dan perusahaan perkabunan lainnya atas kebakaran di lahan mereka dan kerusakan besar yang diakibatkan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan di seluruh Indonesia. Namun nih, memang persoalannya rekam jejak pemerintah dalam pendegakan hukum sangat lemah dan tidak konsisten. Apalagi kini, regulasi perlindungan lingkungan dilemahkan pasca disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang pro-bisnis ketimbang aspek lingkungan sendiri. Nah, jangan biarkan nih sahabat Green, hutan Papua berakhir sama seperti nasib dari hutan di Sumatera dan juga Kalimantan yang habis dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan banyak perusahaan lainnya. Nah, sahabat Green bisa membantu dengan memberikan suara sahabat Green untuk masa depan hutan Papua di ek.gp.sayabersamahutanpapua.ig atau klik di link yang terdapat di Greenpeace sendiri. Untuk bersama kita melakukan aksi untuk menolak adanya ekspansi perkebunan kelapa sawit di Papua sendiri dan menyelamatkan hutan Papua. Nah, hutan Papua butuh kita bersama-sama untuk melindunginya. Dan sahabat Green bisa juga di sosial media nge-post atau bercerita tentang fakta yang terjadi sekarang di Papua dan juga memberikan hashtag dengan Save Papua Forest, Save Papua dan Selamatkan Hutan Papua. Nah, untuk informasi lebih lanjut, sahabat Green bisa cek di situs Daring Greenpeace Indonesia. Dan kita akan balik lagi dengan informasi nasional dan internasional tentunya. So, stay tune in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan radio era baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, balik lagi bersama saya Elisya Kolins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di pagi ini. Selanjutnya kita punya informasi dari kumparan.com sahabat Green. Nah, sahabat semuanya ada yang mau pindah planet nggak sih? Nah, ada sejumlah rencana dari penelitian yang akan dilakukan di Observatorium Nasional Timau Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur atau NTT ini. Nah, salah satunya adalah mencari planet layak huni nih sahabat Green. Salah satu contoh planet dengan karakteristik seperti Bumi adalah planet KOI 5715,01 yang mengorbit di luar tata surya BIMA. BIMA surya nih. Nah, KOI 5715,01 ini berusia sekitar 55 miliar tahun dan 1,8 kali lebih besar dari Bumi. Dan suhu rata-ratanya adalah 53,3 derajat dan hanya berjarak sekitar 2.964 tahun cahaya dari planet yang kita huni yaitu Bumi sendiri. Dan nantinya Observatorium Timau pun akan menjadi pusat observasi astronomi dan pemberdayaan kawasan timur Indonesia dan juga akan beroperasi pada awal tahun 2025 nih sahabat Green. Nah, sahabat Green bisa simak selengkapnya dengan melihat langsung nih di kumparan.com. Kita punya informasi selanjutnya dari internasional, dari BBC News. So, stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Green Radio Line, Beyond the Limit.